Arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali dipadati pemudik pada pagi dan sore hari. Para pemudik memilih waktu pagi dan sore untuk menghindari cuaca buruk seperti angin kencang di Selat Bali. Memasuki HM6, pemudik menuju Pulau Jawa dan sekitarnya padati pelabuhan Gilimanuk pada pagi dan sore hari. Padatnya pemudik di pagi hari dan sore hari dikarenakan pemudik khawatir akan cuaca buruk yang sering terjadi pada siang hari di Selat Bali. Tampak kantrian pemudik menggunakan sepeda motor dan mobil di tengah Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Senin sore. Biar ranu, kemarin kan ombaknya agak kencang. Jadi mensiasati biar tahu lihat lokasi. Biar nggak kena gini ya? Ya, kemarin kan isunya ombaknya kencang. Jadi pulangnya agak pagi. Ternyata alhamdulillah nggak pacet kayak kemarin. Peningkatan pemudik terjadi sejak HM7 kemarin tercatat 40.000 penumpang menyeberang menuju pelabuhan Ketapang, Banyuangi. Dari data ASDP Gilimanuk sebanyak 894 unit roda 2 dan 4.500 kendaraan roda 4 keluar dari Pulau Bali. Sementara di data tahun 2016 silam, arus mudik pada HM6 hanya sebanyak 26.862 penumpang, sedangkan sebanyak 4.222 unit roda 2 dan 4.321 unit roda 4. Meningkatnya arus mudik melalui pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali, aparat kepolisian Polres Jemberana menghimbau pemudik tetap berhati-hati melintas jalur Denpasar Gilimanuk. Ini dikarenakan jalur menuju pelabuhan Gilimanuk yang bergelombang. Ini dikarenakan jalur menuju pelabuhan Gilimanuk yang bergelombang. Selain itu, segerombolan monyet di sepanjang jalan di hutan cekik sering membahayakan para pemudik pengguna sepeda motor. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa di jalur, khususnya Denpasar Gilimanuk, di hutan-hutan itu ada juga banyak monyet, dimohon pengguna jalanan, nanti hati-hati juga. Buncak arus mudik di pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali diperkirakan akan terjadi pada HM3 dan 2 sebelum lebaran. Putu Ijana melaporkan untuk DET. Terima kasih.